Bambang Tri dan Suki Nur telah terbukti bersalah menyiarkan berita bohong terkait tuduhannya yang mengatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Nah atas perbuatannya itulah guys, kemudian dua orang ini difonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Ini adalah sidang dagelang, ini adalah sidang pesanan. Dan ini adalah bentuk kedoliman yang sangat luar biasa. Maka kami sampaikan kepada para ulama, kepada para habaib, dan juga kepada seluruh kaum muslimin bahwa ini adalah awal dari perlawanan kita kepada Rajin Jokowi yang sangat dolin saudara. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, seperti yang kita tahu bahwa Bambang Tri dan Suki Nur telah terbukti bersalah menyiarkan berita bohong terkait tuduhannya yang mengatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Nah, atas perbuatannya itulah guys, kemudian kedua orang ini divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim. Ini adalah sidang dagelang, ini adalah sidang pesanan. Dan ini adalah bentuk kedoliman yang sangat luar biasa. Maka kami sampaikan kepada para ulama, kepada para habaib, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, bahwa ini adalah awal dari perlawanan kita kepada Rajin Jokowi yang sangat dolin saudara. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama saudara, bahwa Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada para pemimpin yang dolin. Maka saudara sekalian, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tentaranya diturunkan. Sebentar guys, jangan terlalu bernapsu dulu untuk menghujat saya. Karena pernyataan tadi itu yang mengatakan bukan saya guys. Tapi pernyataan itu dikatakan oleh kelompok Sugi Nur, siapa lagi kalau bukan Bapak tua ini. Iya guys, dialah dan kerombolannya yang mengatakan bahwa sidang Sugi Nur adalah sidang dagelang dan bentuk pesanan. Dan katanya mereka akan melakukan perlawanan kepada rezim Jokowi yang mereka nilai telah melakukan kedoliman yang luar biasa. Karena telah memfonis Sugi Nur 6 tahun penjara. Baik, sebelum saya lanjut, yuk kita lihat dulu pernyataan lengkapnya dari orang-orang ini guys. Kita melihat sidang ini bukan sidang dagelang, tapi sidang pesanan. Jadi jelas, saya yakin ini kedoliman besar karena pesanan. Dan saya yakin nanti setelah 24, Jokowi yang maksud penjara, Gus Nur keluar dari penjara. Saudara-saudara sekalian, para ulama, para baib, dan kaum muslimin di seluruh Indonesia, kita tahu ya. Bagaimana sidang ini syarat dengan sidang pesanan, saudara. Syarat dengan sidang dagelang. Gus Nur dituntut dengan 6 tahun. Untuk 10 tahun, sekonis 6 tahun, saudara sekalian. Ini adalah bentuk kedoliman yang sangat luar biasa dan nyata, saudara. Ya, kami sampaikan kepada para ulama, para baib, dan juga kaum muslimin. Yang pertama ini adalah sidang rakyat, saudara. Ini adalah sidang kaum muslimin. Sidang para ulama, para tokoh, para baib. Dan ini adalah awal dari perlawanan kita kepada rezim Jokowi yang sangat golim, saudara. Rezim Jokowi yang sangat semena-mena, saudara. Kalau benar, saudara sekalian, video, saudara, bapak kapolsek, saudara, dihina oleh oknum non-peribumi, saudara. Dianjing-anjingkan, saudara. Ini adalah merupakan tanda bahwa Allah SWT akan membongkar seluruh kerusakan, seluruh kedoliman, dan seluruh kekejatan di negeri ini, saudara. Ini yang dikatakan oleh para ulama, bahwa Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada para pejabat pemimpin yang golim, yang menyusahkan rakyatnya, saudara. Bagaimana guys, perasaan kalian setelah mendengar pernyataan dari bapak-bapak tua tadi, yang katanya akan melakukan perlawanan terhadap Rezim Jokowi. Bahkan, sebelumnya guys, mereka ini juga pernah mengatakan bahwa jika Sugik Nur di Fonis bersalah, maka mereka akan melakukan perlawanan dan pembangkangan secara nasional. Ini dia videonya guys. Oleh karena itu, bebaskan Gus Nur dan Bambang Menteri, biar tidak menambah kemarahan masyarakat. Dan kalau tidak, akan terjadi pembangkangan nasional. Takmir! Akan terjadi perlawanan nasional. Takmir! Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar sekali bukan. Demi membela seorang Sugik Nur, mereka sampai akan melakukan perlawanan dan pembangkangan secara nasional. Dan ini, sebenarnya yang gila itu siapa sih? Sugik Nur kah? Pendukungnya kah? Atau jangan-jangan Sugik Nur dan semua kelompok ini memang sudah gila guys. Karena kalau diperhatikan, semakin hari semakin ngawur dan sangat tidak masuk akal setiap pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan ini. Contohnya saja tadi guys, Mereka mengatakan bahwa mereka meminta kepada Allah SWT untuk menurunkan bala tentaranya. Dan inilah menurut saya pernyataan mereka ini sangat konyol. Bukankah yang akan melakukan perlawanan dan pembangkangan terhadap rejim Jokowi ini adalah mereka? Tapi kenapa kemudian mereka kok malah meminta kepada Allah SWT untuk menurunkan bala tentaranya untuk memerangi rejim ini? Bukankah itu artinya mereka ini sedang membenturkan agama dengan pemerintahan Presiden Jokowi? Sehingga dengan entengnya, mereka membawa-bawa nama agama, membawa-bawa nama Allah dan Rasulnya hanya demi kepentingan mereka dan kelompoknya sendiri. Dan hanya sekedar untuk membela seorang kriminal yaitu Sukit Nur. Iya guys, lucu dan dungu. Saya pikir kedua kata itu sangat pantas untuk disematkan kepada mereka ini. Karena menurut saya, sangat tidak masuk akal kalau kemudian Presiden Jokowi akan melakukan intervensi terhadap kasus ini. Sebegitu pentingkah sosok Sukit Nur bagi pemerintah dan bagi Presiden Jokowi? Sehingga Presiden Jokowi harus melakukan intervensi atas kasus Sukit Nur tersebut. Saya pikir tidak seperti itu guys. Presiden Jokowi tidak akan melakukan hal itu. Lagian Presiden Jokowi itu kalian anggap tidak ada kerjaan apa, sehingga harus mengurusi Sukit Nur terus. Dan kalaupun sampai saat ini, kelompok mereka ini selalu mengatakan bahwa adanya intervensi atau adanya pesanan dari pemerintah atas vonis Sukit Nur tersebut guys, menurut saya pernyataan itu sangat-sangat tidak berdasar. Kecuali satu, dasar mereka mengatakan seperti itu adalah kebencian. Iya guys, rasa kebencian mereka lah kepada Presiden Jokowi yang membuat mereka ini seperti itu. Bagaimana guys, kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.